Banyak yang tidak tahu, putra asli Indonesia, sukses cetak 8 gol di kejuaraan dunia Eropa. Dia adalah Rabanis Tasnim Siddiq, pemain sepak bola asal Indonesia. Posisi utama bermain Rabani adalah sebagai striker. Rabani Tasnim lahir di Bekasi pada 26 Mei 2003. Pemain yang masih berusia muda itu, memiliki postur tinggi 180 cm. Rabani bermain luar biasa di turnamen kejuaraan dunia, dengan bermain di tim wakil Indonesia di ajang bergensi tersebut. Dalam turnamen itu, ia sukses mencetak 8 gol, sungguh prestasi yang sangat membanggakan Indonesia. Sayang sekali, rekor yang dibuat oleh Rabani seolah tidak terdengar di Indonesia. Padahal, jika pemain ini diberi pembinaan dan dilatih secara profesional, ia bisa jadi akan menjadi predator handal untuk masa depan timnas Indonesia. Lihatlah dalam video ini, Rabani begitu bermain atraktif, melewati back-back dari Eropa dengan skillnya yang luar biasa. Bagaimana bisa bakat sehebat ini dibiarkan begitu saja usai turnamen ini selesai. Kita semua harus berjuang agar pemain dirawat dan dijaga dengan baik, supaya bakatnya tidak hilang di telan bumi seketika. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, pemain itu mengawali karir sepak bola sejak dari kecil. Ia pernah menjadi kapten SSB mandiri Selection Soccer School pada 2015. Dia berlagak di kompetisi Aquadano Nation Cup 2015. Sebelum itu, Rabani berhasil membawa M3S menjadi juara di final regional Aquadano Nation Cup 2015 yang digelar di Stadion Ciracas Jakarta Timur pada 14 dan 15 Februari 2015. Kemudian pada 2018, Rabani menambah ilmu dengan masuk ke deklat ragunan. Ayo PSSI, tolong lebih difokuskan lagi untuk serius membina kompetisi usia dini, agar bakat-bakat ini tidak hilang sia-sia. Setuju?